Intro Kami dari Fakultat Informatika, Telkom University, kelompok ahlian software engineering, information system, dan data engineering atau biasa disingkat site. Kami sudah berkutat dengan Big Data sejak tahun 2010. Jadi kami sudah membuat beberapa platform Big Data yang berkaitan dengan healthcare atau kesehatan. Jadi dari kami ada beberapa orang yang berkaitan dengan riset ini seperti saya, Dodi, ada Pak Kemat, ada Ibu Sofia, ada Ibu Mira, dan ada Pak Alpian, serta Ibu Angelina. Kami sudah membuat beberapa platform yang berkaitan dengan Big Data dan kesehatan. Platform pertama kami adalah aplikasi pendataan gizi buruk yang digunakan untuk satu Indonesia. Jadi ini adalah platform yang berguna untuk memetakan gizi buruk dari tingkatan terendah yaitu POS Yandu. Aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi gizi buruk dan juga bisa melakukan forecasting dan bisa mencegah terjadinya gizi buruk ke depannya. Jadi itu adalah aplikasi yang skalanya digunakan untuk satu Indonesia. Aplikasi kedua yang kami ciptakan adalah aplikasi yang berkaitan dengan BKKBN atau Keluarga Berencana. Aplikasi kesehatan ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu pemerintah melakukan pendataan KB di Indonesia sehingga kita bisa melakukan forecasting data yang berkaitan dengan Keluarga Berencana. Kita bisa melakukan berapa orang yang butuhkan KB, berapa forecast ke depannya dan juga banyak-banyak hal lainnya untuk berkaitan dengan kesehatan keluarga. Dan berikutnya kami juga sedang mengembangkan aplikasi untuk pendataan transportasi, kondisi transportasi Indonesia. Jadi kita mencoba untuk memetakan kondisi transportasi Indonesia dari pengendaranya dan juga moda transportasinya. Harapan ke depannya aplikasi ini dapat kita gunakan untuk mengurangi keselakaan transportasi dengan berbantuan dari Big Data. Saat ini kami sedang mencoba untuk melakukan perubahan atau reformasi dari Big Data menjadi Smart Data karena ke depannya tren Indonesia dan dunia saat ini Big Data sudah berubah menjadi Smart Data. Jadi harapan ke depannya kita bisa memecahkan banyak permasalahan negeri ini dari mulai masalah ekonomi, masalah kesehatan, telekomunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Apalagi saat ini pemerintah kita juga sedang berkonsentrasi dengan industri kreatif dan juga informasi. Kita bisa banyak berkolaborasi. Kami dari Telkom Universitas sangat membuka sekali kolaborasi dengan pihak-pihak industri ke depannya. Kita bisa melakukan sinergi ke depannya karena sampai saat ini salah satu kelemahan dari riset Big Data adalah kurangnya sinergi antara researcher dari universitas dan juga dari pihak industri. Terima kasih.